Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai guys, ketemu lagi dengan gue Syarif, untuk kali ini gue akan berbagi tutorial bagaimana caranya mengisi deposit transaksi dan mengisi deposit e-pin melalui aplikasi Paytrend, oke guys langsung aja kita menuju aplikasi Paytrend nya, di klik ya wait oke, kita login dahulu kita masukkan ID, user ID ID nya, disini sudah tertera kita masukkan pin nya, cek kata sandi oke, ditunggu nah disini kalian bisa pilih lewat sini, pojok kanan atas menu yang saya lingkari atau bisa langsung klik di cek deposit oke, sekarang gue akan klik di cek deposit lalu kalian pilih menu top up klik ya nah disini ada beberapa kolom ada transfer bank ada virtual account ada store tunai kalian tinggal pilih mau lewat mana nah, untuk kali ini gue akan coba memesan atau mengisi lewat transfer bank aja ya oke kita klik nah disini ada 4 bank sekarang gue coba lewat via BRI ya gue klik BRI nya lalu disini gue karena gue akan memesan atau mengisi deposit transaksi gue akan klik deposit transaksi nah disini ada 2 tuh deposit transaksi dan deposit epin oke, kita akan masukkan nominal top up nya disini disini ya klik misalkan gue pengisi 50 ribu nah apabila 50 ribu nya itu penuh atau tidak bisa kita memesan atau mengisi boleh diganti belakangnya misalkan 1 atau diganti lagi 2 dan seterusnya sampai bisa sampai di-eprove dari pihak PT Peritra nya ya untuk kali ini gue akan coba 50 ribu aja oke, gue akan klik lanjutkan ya nah disini akan memasukkan pin oke, gue akan masukkan pin gue oke oke, disini sudah tertera silakan anda transfer sesuai dengan nominal yaitu 50 ribu 714 nah jadi tadi kan saya mesennya kan 50 ribu nah ini ada kode uniknya nih jadi kita transfernya itu ke PT Peritra ke PT Peritra nya itu sesuai dengan nominal yang tertera disini yaitu 50 ribu 714 jangan sampai lebih atau kurang ya nanti bisa trouble bisa 14 hari atau ya beberapa hari lah gitu cairnya nah setelah ini ini untuk transaksi ya guys ya oke, sudah ngerti guys sekarang saya klik lanjutkan kemudian saya akan praktekan bagaimana caranya caranya untuk memesan caranya memesan atau mengisi deposit e-pin oke, langsung aja di klik lagi cek deposit lalu di klik lagi top up lalu kita pilih lagi via transfer bank misalkan disini gue pengen transfer lewat BCA gue klik BCA ya nah disini kan ada e-pin nih nah klik e-pin lalu klik seperti tadi nominalnya karena misalkan terserah sih karena misalkan biasanya ada mitra yang mau doktor tuh kan harga 1 resensi kan 350 ribu palingan gue mesennya yang 350 ribu lah dan apabila misalkan seperti tadi yang seperti gue bilang tadi kalau misalkan 3 harga pasnya atau nilai pas yang kita tentuin disini tidak bisa di-evelop lalu diganti saja belakangnya dengan angka 1 atau 2 atau seterusnya nah misalkan nih gue disini gue coba 350 ribu 3 gitu ya coba nih sorry sorry ini gue klik lagi nih ya BCA oke lanjutkan dan masukkan pin oke nah disini seperti tadi tertera ya nah disini kita lalu disini tuh kita langsung apa namanya screen print print screen atau screenshot kita kirim screenshot ini ke mitra atau camit calon mitra kita yang mau transfer ingat transfer sesuai dengan yang tertera disini ya 358 620 nah itu yang belakangnya itu 4 angka itu adalah kode unik jangan sampai salah jangan dilebihkan atau dikurangi oke guys sampai sini dulu ya tutorialnya semoga bermanfaat dan kali akan gue sambung lagi dengan tutorial yang lain ciao wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menyaksikan tutorial gue oke bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati